Israel bersiap menuai konsekuensi dari segala tindakan yang telah mereka tabur. Dalam dua minggu terakhir, bulan Juli 2024, Israel menyerang dan menewaskan para petinggi musuh-musuh mereka di tiga lokasi yang berbeda. Pertama, Israel lakukan serangan udara yang menghantam kompleks di pinggiran kota Kanyonis pada 13 Juli 2024. Serangan itu menewaskan komandan sayap militer Hamas Mohamedev serta 90 warga sipil yang mengungsi di tanda-tanda di sekitar lokasi serangan. Lalu pada selasa 30 Juli 2024, Israel melancarkan sebuah serangan ke ibu kota Beirut, Lebanon. Israel Defense Force atau IDF menjelaskan serangan itu menargetkan seorang komandan senior kelompok Hispuloh, Fuad Sukur. Hispuloh mengafirmasi kematian komandannya tersebut keesokan harinya bersamaan dengan serangan udara geteheran Iran yang menewaskan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Dalam kasus Haniyeh, sosok pelakunya memang belum diketahui. Israel juga belum merespon terkait dalang dibalik serangan udara itu sampai video ini muncul. Namun Tel Aviv menjadi figur paling potensial sebagai pelaku serangan. Akibat tindakan itu, Israel hampir pasti akan mendapatkan balasan, bahkan Iran diprediksi bakal ikut turun tangan di belakang proksi-proksinya. Dan kali ini, banyak yang menilai Iran tak ingin main-main lagi dengan Israel. April 2024 lalu, saat Israel menyerang kantor konsulat Iran di Surya, negara itu membalas dengan meluncurkan 300 rudal dan pesawat nirawak. Namun dalam serangan itu, Iran dinilai menahan diri. Serangan itu dinilai hanya dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan. Sebabnya informasi soal serangan itu sudah diketahui jauh sebelumnya, sehingga hampir semua proyektil dapat ditembak jatuh. Akan tetapi, untuk kasus Ismail Haniyeh dan Fuad Sukur, para pengamat memperkirakan serangan balasan Iran akan jauh lebih dasyat. Sebabnya serangan April itu ternyata tak membuat Israel jera dan menghentikan agresinya. Sejumlah pejabat tinggi Iran sudah menyatakan akan melakukan serangan balasan. Misalnya seperti yang disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohamed Bager Kalibaf pada Kamis 1 Agustus 2024. Sejumlah pilihan yang diperkirakan kemampuan persenjataan serta pasukan yang cukup mumpuni, Iran bersama dengan kelompok-kelompok proaksinya punya sejumlah pilihan. Dari mulai serangan langsung, operasi khusus, sampai serangan terkoordinasi dari berbagai sisi. Dalam pertemuan Perdana Rabu 31 Juli 2024, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah mengeluarkan perintah untuk melancarkan serangan langsung ke Israel. Khamenei menegaskan, tindakan Israel yang menewaskan Haniyeh telah membuat negaranya berduka. Ia lalu menginstruksikan komandan militer dari Garda Revolusi Iran atau ARGC, serta Angkatan Darat untuk menyiapkan rencana serangan sekaligus pertahanan. Rencana pertahanan dimaksudkan jika perang meluas dan Israel atau Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Iran. Seorang pejabat Iran menjelaskan, para komandan militer Iran tengah mempertimbangkan opsi serangan gabungan drone dan rudal terhadap target militer di sekitar Tel Aviv dan Haifa. Mereka berusaha menghindari serangan terhadap target sipil. Opsi lain yang jadi pertimbangan adalah serangan terkoordinasi dari Iran serta negara-negara tempat mereka menaruh sekutunya, yakni Yemen, Suriah, dan Irak. Jangan lupa, Iran juga punya kelompok Hisbuloh di Lebanon, Houthi di Yemen, dan Hamas di Gaza. Bersama proksi-proksinya, Iran membentuk gerakan bernama Poros Perlawanan. Seorang peneliti di Katamhaus, Nomi Bar Yaakov, menyebut, Poros ini bisa menjangkau bagian manapun di seluruh dunia, termasuk Israel serta umat Yahudi. Dari sisi Hamas, mereka juga sudah malas dengan omong kosong Israel soal kencatan senjata. Hal ini seperti dikeluhkan pejabat Hamas, Khalil Al-Hayat. Lalu bagaimana Israel merespon ancaman besar yang menarik? Melihat dinamika yang terjadi, Perdana Menteri Israel menyamini tanyahu dalam sebuah pidatonya, pada Rabu menyadari hari-hari berat akan menanti mereka. Namun ia memastikan pihaknya siap untuk menghadapi skenario apapun. Adapun pidato itu merupakan pernyataan publik pertamanya, beberapa jam setelah terbunuhnya Haniyeh pada Rabu 31 Juli 2024. Namun Netanyahu tidak menyinggung soal insiden itu sama sekali. Ia hanya menyinggung soal serangan ke Komandan Hamas Mohamedev serta Kepala Staff Hisbullah Fuad Sokhor. Silang sengkarut situasi di Timur Tengah tak dapat dihindari. Eskalasi yang selama ini berusaha diredakan terlanjur bergejolak terlalu dalam. Strategi apa yang akan Iran terapkan nantinya untuk menyerang Israel dan bagaimana cara Israel bertahan dari pengeroyokan ini? Saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal youtube kompas.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!